musik 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 hello earth, welcome back with me and the Vespa S project and we are the earth musik 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 oke guys, jadi hari ini gue jujur aja bingung kenapa gue bingung? karena gue sendiri tuh sebenernya gak tau guys ini gue bikin Vespa ini sebenernya untuk apa? jelas, jujur gue pengen mengasih asupan otak ke otak gue sendiri jadi kayak tantangan untuk pribadi gue gimana caranya merubah paradigma yang tadinya Vespa itu bisa dibilang full besi gue mau bikin pake duraflex guys, nah tentunya buat kalian juga yang mau tau apa itu duraflex, mungkin ada di vlog sebelumnya kita kalo kayak bikin body kit kita bikin kayak ya body works lah itu hampir semua menggunakan duraflex guys yang sebelumnya itu sebutannya adalah fiber kenapa bisa duraflex? karena lebih lentur lebih tahan getaran dan lebih enteng juga guys oke jadi begini guys ini sebelumnya gue kasih tau dulu bukan yang ini ya ini bukan, karena ini juga gue lagi dapet satu project sedikit siluman guys jadi kita lagi pengen menciptakan motor tua juga dan tentunya ini collapse project gue sama bengkel mesin nantilah pokoknya surprise nya ada di vlog selanjutnya aja yang jelas ini kita lagi restorasi abis-abisan, karena balik lagi motor tahun 80-90 karatnya itu udah luar biasa dan menyambung soal karat, gue langsung kasih tau soal Vespa juga Vespa yang berbasic bodi besi, itu pastinya berkarat guys, contoh kayak begini nih, jadi kalian kalau mau liat ini adalah dek bawah si Vespa S guys, yang udah gue lepas langsung dari tulangnya kalau kalian mau liat tulangnya bentuknya seperti apa nih, jadi gini nih sebelum gue balik jadi kalian bisa liat nih ini karat semua guys ini tahun berapa nih tahun baru kan Vespa S itu 2011an lah guys ya ini karat semua sampai akhirnya gue bongkar gue bongkar abis-abisan dan gue sisakan nih rangka nah jadi begini guys ini rangkanya dan tentunya yang tadi gue bilang soal project isengan gue alias menguji diri gue gue pengen ngebikin Vespa ini full Dura Flex guys jadi satu, mungkin lebih ringan secara bobot, kedua kalau emangnya ada benturan itu gue kayaknya gak usah harus kayak kemarin gue dapet customer yang ibaratnya kecelakaan sampai harus ngerubah semua si decknya gue lepasin dan proses ini yang bisa dibilang pencopotan body shell dari chassis itu kerasa guys bisa dibilang 2-3 hari kerja dan itu mungkin membuang waktu dan itu mungkin membuang waktu sampai sehingga kesusahan juga dalam mencari bodi spare part Vespa nah namun ini uji coba gue gue mencoba dengan menggantikannya dengan Dura Flex jadi simulasinya seperti ini guys ini gue balik dulu gue udah copotin semua karena balik lagi Vespa bikinan pabrik ini udah banyak banget last spotnya jadi gue lepasin semua last spotnya kalian juga boleh lihat disini ini banyak banget tuh jadi ini bodi belakangnya guys lihat last spot banyak banget dan ke joknya ke deck depannya gue gila banyak banget dan gue nyetak sampai akhirnya gue punya cetakan juga nih guys ini nanti akan semudah ini gue akan pasang begini nah begini guys jadi nanti ini Vespa bener-bener terlihatnya seperti Vespa pada umumnya dan gue berani garansi kalau gue sampai ibaratkan produksi massal guys ini bisa gue jual dan tentunya ready stock kalian gak usah lama-lama nunggu ditambah lagi ini enteng banget loh guys jadi tentunya kalian pasti tau kenapa gue bikin ini motor nanti akan enteng pasti nanti ada sesuatu yang gue juga bakal kasih tau di next vlognya sebenernya konsepnya tuh apa sebenernya juga gue tuh belum tau ini konsepnya apa apa yang jelas gue mau bikin Vespa full Dura Flex guys jadi ini udah gue bikin dan tertempel manis tanpa ada hambatan apapun sehingga ini motor enteng banget gue yakin ya jadi hari ini mungkin gue jelasin ini Vespa tuh gue mau bikin konsep full Dura Flex ditambah lagi sedikitnya nanti ada racikan mesin yang gue akan bikin ke motor ini dan kalau kalian juga pengen lihat ya guys ya ini jadi sebenernya Vespa itu berat bangetnya ya dan mungkin gue bisa melontarkan pertanyaan guys kalian pernah sadar gak sih buat kalian warga balap yang demen balap drag ya kenapa Vespa itu selalu bisa dibilang rata-rata nih guys ya no hard feeling ya ditumbangin sama motor-motor Matic Jepang nah itu pertanyaan gue satu kalau bicara soal CC kita lihat CC Vespa bawaan lahir itu udah 150 CC guys tapi kenapa gitu bisa kalah dengan motor contoh Mio Scoopy Vino Honda Beat dengan CC 110 kenapa nah jika sekarang kita bikin Vespa andai 180 CC bore up kit bawaan dari Malosi oke oke kita keluarin beat juga 180 CC dengan menggunakan mungkin piston di rata-rata 63 gitu guys mungkin ya kayak Vino gue kemarin jadi ini pasti tetep kalah sih Vespa karena gue tahu sekarang kenapa Vespa itu misalkan mainan mesin selalu kalah satu nih guys ini berat banget nih ini berat banget ini berat banget ditambah juga ini yang berat banget nih guys parah ini parah sih berat banget kenapa bisa begitu karena di dalamnya satu mungkin ini udah besi guys ya jadi kalau Dura Flex kan udah jelas-jelas pasti enteng otomatis nanti ketika gue bikin full Dura Flex ini motor bisa menjadi bebannya seperti motor motor Matic Jepang di pasaran guys jadi gue inspirasinya sebenernya dari itu jadi pengen ngembangin lah seenggaknya ada gak sih warga-warga Vespa itu yang menggarapnya motor untuk varian kencang alias balap dan gue bakal support dengan cara gue coba sendiri dulu guys ini mudah-mudahan berhasil dan gak ada kendala ya tapi partnya juga nanti kedepannya mungkin ini bisa langsung kalian pesan nih guys ya jadi mudah-mudahan ini build inspirationnya kena banget dan tentunya guys gue ingetin gue punya 7 Instagram ada disini ya linknya boleh kalian juga add Instagram kita at earth.motoclans dan kemarin juga ada yang minta di review gue ingetin challenge kalian boleh comment di semua vlog kita mau di review apa mau nge-review apa penasaran sama unit mana kalian boleh karena sekarang masih PPKM level 3 jadi gue anggap challenge ke kita ini ada untuk expander untuk ninjanya Diki untuk Kenjo BMW gue jadi kalian masih bisa komen-komen guys mantap kasih kita tantangan untuk membuat vlog buat kalian tonton itu seru banget pasti oke dan sebelum penutupan gue kasih tau kendalanya ya mungkin ya kendalanya adalah sabar dan kedua harus berhati-hati dalam mencopot si apa nih last spot nya guys ya karena Vespa ini gak terlalu tebel guys gak kayak Vespa zaman dulu platnya cukup tebal dan yang kalau yang ini Vespa sekarang nih Matic tipis-tipis guys jadi kalau kalian ngebukanya kasar itu platnya pasti kesobek dengan sendirinya guys jadi itu keluh kesah gue dalam membuat Vespa ini gitu ya guys ya mungkin vlog gue hari ini segini dulu thank you for watching and be the best on it guys see ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton!